Heiho, balik lagi dengan gue, Gogo Goy Yeah, yeah, yeah Video yang kalian tunggu-tunggu udah lama banget Gue udah umumin nih ya, di video-video waktu itu udah gue umumin Bro, semua bikin bro, kali ini nih Arti Tato Arti Tato guys, arti Tato, arti Tato Ya, tapi sebelumnya, di video ini gue bukan mengajar kalian untuk punya Tato Dan gue gak mau kasih contoh ke kalian Kalau Tatoan itu keren, atau Tatoan itu sesuatu hal yang diwajibkan untuk kanan Buddha Enggak, enggak, enggak Karena ini banyak buat Tatoan itu artinya apa aja sih gitu loh nih Artinya apa aja nih, dari sini nih, dari sini sampai ke sini gitu kan Sementara di badan gue juga ada Tato, di dalam-dalam sini nih Nih, di sini nih, ini ada nih, ada Tato juga Cuma kan gak mungkin deh, gue tiba-tiba kasih liat sedap pada ini kan Kita akan mulai dari awalnya cerita gue dulu nih Cerita gue pertama kali punya Tato, sebelum gue jelasin nih Sebelum gue jelasin ada Tato gue Jadi pas gue umur 17, wis, gila, itu berapa tahun malu? Kan gue sekarang masih umur 14, coba Iya, pas gue umur 17, itu pengen tuh nyata tuh Sebenernya pengen nyata tuh dari SMP Cuma pas SMP, gue ngomong ke nyokap gue tuh Nah, gue mau Tatoan dong Nyokap gue langsung, waduh, ya kan? Pasti SMP gitu, gue masih SMP tiba-tiba Pengen nyata tuh karena dulu gue SMP tuh nge-band Ya, dulu gue anak-band Anak-band, terus band gue alirannya tuh underground gitu guys Kayak metal gitu, metal-metal gitu kan Nah, terus gue nge-fans banget sama udah meninggal sih orangnya Namanya Mitch Slacker Kalau gue tau, Mitch Slacker tuh Salah tuh vokalis dari band metal terkenal Nama bandnya Suicide Silence Kenapa gue nge-fans tuh? Karena dia tuh ayah yang baik Dia super ayah yang baik Walaupun dia Tatoan full, bisa dibilang bad boy Cuma dia sayang banget sama keluarganya Dan, kan? Ya itu, dia keren ya, ayah yang baik Terus, dia penampilan di panggungnya bagus Dan musik-musiknya juga bagus buka Awalnya dari situ gue, ya gue ngeliat Gak semua orang Tatoan itu Gak semua orang Tatoan itu desek Jadi, banyak yang bilang Ah, Tatoan tuh pemakinan kubah, pembunuh, pencopet, begal, apa segala macem Itu ditantah semua sama orang-orang Tatoan di sana, di luar negeri, di Amerika Gue pengen Tatoan bukan karena gue ngipetin dia Tapi karena kemauan diri gue sendiri, gue mau Tatoan gitu loh Terus gue bilang, tuh nyokap, mah gue mau Tatoan Nyokap gue nggak ngelarang gue untuk nggak boleh Tatoan Tapi nyokap gue bilang, oh boleh Tatoan Tapi at least punya penghasilan dulu Punya penghasilan biar nggak harus kerja di kantor gitu kan Nah, pas nomor 17 tuh udah tuh, udah lewat tuh Pas gue SMP, pas nomor 17 Akhirnya gue Tato Gue bilang dulu, mah, gue mau Tatoan Terus gue bilang, oh yaudah, tapi jangan sampai di daerah tangan Pokoknya nggak boleh di tangan dulu Akhirnya gue Tatoan pertama kali di pinggang nih Di sini nih, atau bukan gue nih, di pinggang nih Di pinggang kanan Wah, aduh, aduh Pas jarum pertama kali nyetuk ke badan gue Wah, tetap Gue kira itu nggak sesakit itu, guys Tatoan Dan ternyata, buset Sakitnya Itu langsung pas, nyentuh gue langsung kayak dalam hati Gue nggak akan mau Tatoan lagi seumur hidup gue Ini Tato terakhir gue Kayaknya itu sakitnya tuh parah nih Udah Tato, ternyata Tato artis itu bilang ke gue Di pinggang tuh katanya bagian paling sakit Wah Tato pertama gue langsung di pinggang bro Katoan tuh level 5 gitu, udah paling sakit lah Pokoknya, aduh, tuh, gue hajar langsung Udah, 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 anjir, sakit banget Sakit banget, gak kuat Gue ditemenin sama mantan gue pas SMA tuh Gue tuh sakit banget, guys Terus udah tuh, pas udah pulang gue kasih nyokap gue kan Ini mah Tato barunya Itu, gue kepertihan gue masih online shop Pas jualan kacamata, jualan casing, jualan bantal Sama jualan nyumpangan Setiap minggu tuh, setiap minggu gue kesenen Gue tau Tato tuh sakit Kita bayar untuk sakit Tapi, nagih, gitu loh, nagih Gue udah bilang, ini Tato terakhir gue Berapa minggu kemudian, gue ngerti Kayaknya nggak enak, ini Tato cuma di pinggang kanan, ya kan ya Akhirnya, gue dateng lagi ke tempat Tato-nya Gue mau Tato dong di kiri Ini Tato di sini gue, gambarnya mawar, guys Mawar, kayak di sini, gue bikin mawar juga nih Jadi, gue dateng lagi, gue bikin di kiri mawar Gue kayak dalam hati, anjing ini Tato terakhir gue lagi dah Terus, setelah Tato, gue ngaca lagi Tengah, sampai atas, kosong ya kan ya Gue mikir, kalau kayak gini dulu, bisa full nih pada luar nih Akhirnya, nambah-nambah, nambah, 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 full Udah, segini deh, deh, segini Tato, pesan buat kalian Jangan sampai karena Tatoan pakai duit orang tua kalian Tapi, gue selalu bilang, kamu nggak punya Tatoan di tangan Sebelum punya penghasilan tetap per bulan di gaji Nah, terus, akhirnya, gue punya tuh penghasilan per bulan Udah, gue udah Tatoan sampai ke sini, sampai ke tangan itu orang tua gue udah nggak masalah Di tangan gue, Tatoan pertama adalah ini guys Malaikat ini Ya, Malaikat ini Jadi, ini tuh nyokap gue guys Ini tuh nyokap gue Ini tuh gue sayang Soalnya, sama nyokap gue, gue kayak gitu Kenapa gue bikin nyokap gue seakan-akan malaikat? Karena, ya mungkin bukan cuma gue Mungkin kalian semua, orang tua itu pasti mendukung apapun yang kalian lakukan Dan orang tua itu selalu support Kayak ngelindungin kita, gimana pun caranya Nyokap gue nggak pernah cerita kebandelan gue ke bokap gue guys Waduh, gue bandel banget Nyokap gue nutupin semuanya Jadi, nyokap gue, biar gue nggak ada marian sama bokap gue Nyokap gue yang nutupin Nyokap gue nggak pernah cerita ke bokap gue Nyokap gue, di hidup gue tuh kayak ibarat malaikat Selalu ngelindungin gue dari apapun Makanya gue bikin figur malaikat Ini ada sayangnya Disini nyokap gue Dan kenapa bajunya tuh kusut, berantakan gitu Ya, karena nyokap gue bener-bener kayak ibaratnya Ngelindungin gue sampai dia tuh kumuh Dia dari rapi, dia ngelindungin gue sampai dia kumuh Kayak sampe, bajunya nih robek-robek guys Kalau kalian perhatikan, baju ini tuh robek-robek Kayak abis perang itu, kayak abis berantem lah Nah itu, nyokap gue bener-bener sampe kumuh Sampe lecek, sampe robek-robek Bajunya cuma untuk ngelindungin gue Oh iya, satu lagi Semua arti tato orang itu beda-beda guys Walaupun gambar sama Cuma orang itu beda-beda Karena tato simbolis diri sendiri Diri kita Terus, tato kedua gue di tangan Ini 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 dia Bulu tuh artinya lebih ke art Art sama ke freedom Dari gue kecil itu, nyokap gue udah ngeliat bakat seni gue Jadi, dari gue kecil Gue juara desain Juara musik Juara teater Juara bikin script Banyak juara-juara yang gue lombain Yang pernah gue menangin Dan itu semua gak pernah ada kejuaraan yang berbawa-bawa pendidikan Jadi, nyokap gue udah tau Gue tuh, mucanya tuh gak bisa diatur Pokoknya gue freedom lah, no rules Gue tuh suka band Sleeping With Shadows juga Kalau kalian tau, Sleeping With Shadows tuh Lobo-nya tuh bulu gini guys Yang gak persis kayak gini Tapi kurang lebih sama Bulu kayak gini nih Nah itu, yung with Shadows Tato ketiga Ini Tato ketiga tuh ini guys Ini tuh ada jam di sikut gue Persis di lingkaran sikut gue Ini tuh jam guys Ini jam yang artinya Jam gue lahir di dunia ini guys Ini tuh jam gue lahir Dan ini cuma hiasan aja Biar gak terlalu kaku jamnya Ini ada daunnya disini Biar gak terlalu kaku Biar gak bulet doang gitu guys Ini jam gue lahir Pokoknya nih Persis di sikut gue tuh Kalau gue gini Nah ini Nah ini pas jam gue lahir tuh Tato keempat gue di tangan Ini Nah ini 7, 8 78 itu artinya Melonton gue tuh 7 Juni Salah saya kan 7, 6 Tapi gue gak suka angka 6 Dan dari dulu Dari gue kecil itu Gue main futsal gitu-gitu Semua nomor punggung gue tuh Selalu ada 8 Dan kalau di orang-orang Gue tuh 8 tuh Infinity gitu Dan gue juga suka angka 8 Setelah itu gue kasih background nih guys Ini gue kasih awan-awan Ya kalau awan-awan gak perlu ada artinya lah ya Cuma emang pemanis dan background di tangan gue Nah lanjutlah ke atas ini guys Di atas ini Itu langsung guys Kelahirin semuanya Startnya dari sini nih Dari lambang 2 gini nih Ini kalau kalian liat ada jari guys Nah ini tuh nyambung ke jamnya Nyambung ke jam gue ini Jam gue lahir Nyambung ke angka Jari begini Jari 2 tuh Kalau kalian liat tuh Set disini Nah ini tuh artinya Peace itu artinya cinta damai Jadi gue lahir Di jam gue lahir itu Gue langsung cinta damai gitu Ceritanya Keren gak sih Yang ini ngarit foto gue Ya pokoknya ini artinya cinta damai Peace Nah ini udah nih Dari sini Langsung lanjut Ini sehari bikin ya guys Dari sini ke sini tuh sehari Abis bisu gue bikin Tinkerbell guys Kalian kalau tau Pasti tau gak ya kalian tuh Kartun Tinkerbell Nah kartun Tinkerbell ini Artinya itu Kalau kalian pernah nonton film Tinkerbell Tinkerbell tuh Anaknya tuh gak pernah mau di cash tau guys Wow Bener-bener gak mau di cash tau Tapi Dia gak mau di cash tau tuh Tapi dia mencari sendiri guys Ya itu cerminan kehidup gue Walaupun orang itu cash tau nya positif Kayak nyokap gue cash tau Ayo deh kamu gak jadi kantor Tapi gue gak pernah mau Karena gue bisa dapet gaji bulanan Tanpa kerja di kantor Itu maksudnya Tinkerbell juga Dia nanti cash tau orang Hal positif Tapi Tinkerbell selalu Enggak-enggak Dia dikerin tapi gak dilakuin Dia lakuin apa yang dia mau Itulah Tinkerbell guys Nah terus udah nih Set terus naik lagi ke Peter Pan Dan ada tulisan Take me to Neverland Ya Ini agak ambi gue Atau agak aneh Mungkin kalian denger ya Menurut gue Neverland tuh surganya gue Quotesnya gue ternyata Never grow up Forever young Dan Di Neverland itu Kalian gak akan bisa tua Kalian gak akan bisa Never grow up Take me to Neverland Seandainya kalau gue mati nanti Gue yakin gue akan Neverland Ya ini mungkin agak aneh Kalian denger Kayak mati ke surga atau ke neraka Menurut gue enggak Menurut gue enggak Karena gue aneh orang ya Ini udah nih Ini udah semua Sama ya dikasih awan Oh yang awan gak langsung Sekali jadi Jadi ini dulu gambar-gambarnya Minggu kemudian Baru gue bikin awannya guys Buat kasih background full Biar ke atas aja Oh sampai disini guys Sini ada tulisan Disini tuh ada tulisan Your word is a lamp for my feet Light for my heart Ini ya kalian cari arti sendiri Pokoknya ini tulisan Gue juga suka tulisan ini Maka gue taruh disini gue Terus nih Kosong Ketek Ketek malah ketek gue Udah ini tangan gue udah full guys Nah tato terakhir Di tangan kiri gue adalah Ini Jadi ini bunga Bunga mawar Ya artinya tuh Dia lucu kecil ya Dia lucu kecil Cuma kalau udah keluar durinya Wah kelar Pada kelar Nah itu semua orang ada So ya guys Kayaknya udah semua nih Arti tato gue Tangan kanan gue masih kosong Gue masih bingung Nyongkap gue bilang sih Jangan ada diisi Tangan kanannya Karena ini udah bagus Blank gini Nyongkap gue sih Lebih bagus blank Daripada Dua-duanya keisi So ya guys Ini yang kalian request Arti tato Udah gue jawab Di video ini Pastikan kalian Jangan mencontoh Harus tatoan Kalian jangan mencontoh Apa yang gue lakuin gitu loh Kalian cukup Menikmati aja Arti tato gue ini Di like lah Videonya di like lah Ya harus di like ke videonya So ya guys Videonya udah sampai sini aja nih Gue udah jelasin semuanya Arti tato gue Yang di badan gue gak bisa jelasin Karena terlalu bergurang Masa pergil gue keliatan Yaudah Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa di like Comment Subscribe Dan di share Thank you Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax